Saya record, oke. Baik, hari ini kita... Masa udah kelihatan belum, Pak? Ya, Hyrule itu udah kelihatan. Oke, yang lain videonya dimatikan dulu biar nanti waktu saya upload ke YouTube yang kelihatan wajah saya aja. Ya, saya lihat. Tadi saya merekam yang tadi pagi. Yang videonya dikelihatan juga. Karena ini kan mau di-upload ke YouTube. Oke ya, kita mulai ya. Hari ini saya mau bahas tentang proses kerja komputer dari sisi hardware. Anda juga semestinya udah sedikit tahu ya di SMKU atau di SMA Anda tentang prinsip komputer. Tapi kita ulang nanti beberapa poin yang penekanan yang harus Anda perhatikan. Oke, yang pertama kita ke sistem komputer. Ini yang paling sering dibicarakan, dibahas gitu ya di awal-awal. Kalau belajar komputer, bahwa sistem komputer itu ada tiga. Ada hardware, ada software, ada brand. Brandware. Ini sangat terkenal ya. Tiga ini ya, trilogi ini. Ada hardware, ada software, ada brand. Kalau digambarkan secara ini secara saya ambil ini dulu. Kalau digambarkan secara menggunakan diagram, hardware itu letaknya di bawah, di atasnya nanti ada hardware, di atasnya brandware. Artinya ada dulu hardware, baru nanti di atas hardware itu kita letakkan software. Maksud kita letakkan itu di sini, kita install software di atas hardware. Setelah nanti ada hardware, ada software, baru brandware, itu kan manusianya ya. Baru manusianya bisa menggunakan. Nah manusia waktu menggunakan komputer itu melalui software. Yang digunakan manusia itu software-nya. Hardware-nya manusia nggak gunakan. Tapi software itu bekerja di atas hardware. Software itu bekerja di atas hardware. Terutama di sini nanti hardware yang ini ya, hardware yang mengolah program. Nah, ada hardware yang dipegang oleh manusia. Brandware ini tadi kan manusia, yaitu hardware yang bersifat input, output. Maka nanti akan kita lihat bahwa hardware itu pun bermacam-macam jenisnya. Tapi yang pertama, Anda harus mengenal dulu bahwa sistem komputer itu ada hardware, ada software, ada brandware. Hardware itu adalah perangkat keras, bahasa Indonesia-nya. Ya, hardware itu adalah perangkat keras. Software perangkat, 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 itu kita manusia, user, biasa disebut user manusia. Ada yang bilang, hardware itu adalah perangkat komputer yang bisa kita lihat langsung. Apakah dia tersembunyi di dalam CPU, di dalam kotak casing CPU, atau dia bisa kita lihat langsung di luar, itu namanya hardware. Selagi kita bisa lihat, kita, ya, kita, apakah secara fisik bisa kita sentuh, itu disebut hardware. Sedangkan software adalah bagian dari sistem komputer yang kita nggak bisa sentuh dia secara fisik. Tapi kita bisa lihat hasil kerjanya. Bahwa dia itu ada. Itu namanya software. Software itu kalau di manusia, ibaratnya kayak rohaninya, kayak roh. Kita nggak bisa melihat roh. Roh, apa, jasmani dan rohaninya. Kita nggak bisa melihat roh, rohani atau rohnya orang gitu ya. Tapi kita tahu ini, ini orang ini rohnya masih ada nyawanya ya. Salah satu roh itu kan nyawa masih ada. Begininya dia bergerak-gerak. Tapi kita nggak bisa lihat. Jadi tidak semua yang dilihat itu, tidak semua yang ada itu harus terlihat oleh mata kita. Tidak semua yang ada itu harus terlihat. Buktinya software itu kita yakin ada, tapi kita nggak pernah lihat. Yang kita lihat di layar komputer itu bukan software, tapi hasil kerja dari software. Hari ini kita melihat ini powerpoint. Powerpoint itu bukan, yang kita lihat itu bukan powerpoint, tapi hasil kerja dari powerpoint terlihat di layar monitor. Layar monitor itu hardware. Kalau Anda punya kaset lagu, zaman dulu kan kita mendengar lagu pakai kasetnya. Nah, kasetnya itu hardware. Lagunya itu software. Terdengar di telinga kita. tapi kita nggak bisa lihat gimana. Tapi kedengaran. Itu bukti bahwa lagu itu ada. Itulah kira-kira hardware dengan software. Dua hal ini Anda harus memahaminya dengan baik. Kenapa beda hardware dengan software? Kalau Anda memahaminya tidak dengan baik, nanti akan mengganggu pemahaman Anda berikutnya di di perkomputeran ini. Anda kan akan masuk ke apa yang namanya perkomputeran. Segala hal yang berbau dengan komputer. Hardware, software, brainware. Oke. Nah, tentang hardware ini, ada yang bilang hardware itu perangkat keras. Software perangkat lunak. Nah, kalau hanya sekedar sampai di situ belum tentu Anda paham apa itu hardware, apa itu software. Karena ada juga yang bentuknya lunak, tapi hardware keras dengan lunak itu kan relatif. Makanya perlu nanti banyak membaca Anda tentang hardware software, baik nanti dari contoh-contoh maupun definisi-definisi dari orang lain. Kalau mencari di gogling, Anda cari di gogling. Orang yang menulis, orang lain gimana menulis, apa beda hardware sama software. Jangan hanya membaca di satu sumber, supaya pengetahuan kita bervariasi, semakin lengkap. Karena setiap orang itu memberikan ilmu, itu beda caranya dan beda muatannya. Nah, kalau kita banyak berguru ke orang lain, maka ilmu kita akan makin lengkap. Sekarang untuk berguru ke orang lain itu mudah. Anda buka aja Google, Anda cari apa yang Anda ini Anda baca. Ya, walaupun sumbernya juga harus Anda selidiki, atau Anda harus mendapatkannya dari sumber yang benar juga ya. Di internet itu kan banyak juga. yang memberikan informasi yang kurang dipercaya. Nah, salah satunya adalah dari website menakad.com yang kita gunakan, yang punya Cisco itu. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas dulu tentang hardware. Hardware komputer. Hardware. Tadi kan hardware, software, brainware. Hardware. Nah, hardware komputer, kalau kita bagi secara sederhana, itu ada empat. di hardware komputer itu ada prosesor, ada memory, ada I.O., ada bus system. Ini ada empat ya. Ada empat bagian hardware komputer. Ada empat bagian hardware komputer. Prosesor. Semua Anda pernah dengar ya. Komputer, handphone, ada prosesornya. Kalau Anda beli komputer, prosesornya apa? prosesornya 4E3, 4E5, 4E7. Intel atau pakai AMD, itu prosesor. Di bidang, di komputer ya. Prosesor itu hardware. Itu yang pertama. Kalau di manusia, prosesor itu ibaratnya otak manusianya. Yang bekerja mengolah data di dalam sistem komputer itu prosesor. Ada yang enggak pernah lihat prosesor? Ada yang enggak pernah lihat? Ada yang enggak pernah lihat prosesor? Kalau ada yang enggak pernah lihat? Nah, sekarang apapun yang Anda enggak pernah lihat, Anda bisa lihat. Selagi ada di Google. Ketik prosesor. Sudah. Enter. Habis itu enggak paham lagi? Klik gambar. Gambar. Nah, inilah prosesor. Masa enggak pernah lihat ya? Mungkin juga Anda enggak pernah lihat ya? Ini prosesor Intel ya? Prosesor itu memang seperti ini. Cuma nanti kalau Anda lihat, Anda buka CPU Anda, dia, nah, ini aja, di dalam ini. Nanti di atasnya ada fan-nya lagi, ada kipas ya. Nah, seperti ini. Ini, ini di bawahnya prosesor. Kalau Anda bongkar, nah, kelihatan lah dia seperti ini bentuknya. Cuma sebesar kotak kore api. Tipis. ini core E9, core E7, core E3. Ini untuk prosesor server ya? Seon. Itu prosesor ya. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kalau seperti ini nama share-nya share screen. Jadi, apapun yang saya klik akan kelihatan sama Anda ya. Bukan share PowerPoint saya. Nah, ini saya pilih PowerPoint Anda kelihatan lagi PowerPoint-nya. Oke, itu prosesor. Sekarang memory. Memory itu kadang-kadang disebut dengan storage. Fungsinya untuk store. Store itu menyimpan. Jadi, fungsinya untuk menyimpan. Kalau di manusia itu mengingat. Mengingat. Di komputer, fungsi untuk mengingat itu dilakukan oleh memory atau storage. Nah, memory atau storage di komputer itu nanti ada macam-macam lagi. Kalau kita zoom lebih detail lagi, maka memory itu yang pertama kalau kita bagi dua, ada memory RAM, ada memory hadis. Atau kalau kita di beberapa buku menyebut, ini memory ini, ada memory yang digunakan saat bekerja. Walking memory. Memory yang digunakan saat komputernya bekerja. Itu namanya working memory. Memory yang selama prosesor bekerja, prosesor pakai dia. Ini walking memory. memori. Ada memory yang digunakan untuk menyimpan yang tidak digunakan saat bekerja, tapi digunakan saat prosesor menghasilkan sebuah pekerjaan, baru disimpan ke dia. Tapi selama prosesnya tidak digunakan. jadi ada memori yang ada tempat penyimpanan yang digunakan selama prosesornya bekerja, ada tempat penyimpanan yang digunakan setelah prosesor, sebelum ataupun setelah prosesornya bekerja. Walking memory ini biasanya kita menyebutnya RAM. Kita menyebutnya RAM. Walking memory ya, RAM. Sedangkan memory yang digunakan yang bukan ini tadi, yang bukan untuk saat prosesor bekerja, itu biasanya istilahnya storage. Disebut dengan storage. Sedangkan yang ini disebut RAM, kadang-kadang disebut memory aja. Kedua-duanya posisinya untuk menyimpan. Storage ini contohnya yang Anda sering dengar adalah hard disk. Singkat dengan HDD. Atau SSD. SSD ya? SSD atau SDD? Atau SS, SSD. Ini, atau flash disk termasuk storage sekarang. Kalau RAM, ini hanya menyimpan ketika komputernya hidup, ketika prosesornya bekerja. Kalau komputernya mati, isi RAM hilang. Kosong, kosong lagi ya. Kalau storage, contohnya hadis, baik komputernya lagi nyala, maupun komputernya lagi mati, itu isinya tidak hilang. Isinya melekat di dalam. Kalau memory, isinya hanya ada selama prosesor. Umumnya, memory itu yang paling terkenal. Umum nanti kita bicarakan dalam cara kerja komputer adalah memory RAM. RAM itu sendiri kepanjangan dari random access memory. RAM-nya memory RAM. Kalau storage, itu penyimpanannya karena dia tempat menampung hasil pekerjaan dari prosesor yang cukup banyak, maka biasanya muatannya bisa besar. Kapasitasnya besar. Misalkan, besar itu berapa, istilah besar kecil ya. Kalau storage sekarang, kalau kita punya komputer minimal itu bisa menyimpan 500 GB. 500 GB. Ini gede-gede ya, 500 GB. Kalau RAM, itu paling dia menyimpan 4 GB. Paling 4 GB. Kalau Anda punya duit, Anda tambah RAM Anda jadi 8 GB. 8 GB. Misalkan ya, kalau Anda punya duit atau mau dibuat 12 GB atau 16 GB bisa ya. Nah, itu RAM. Kan RAM lebih kecil ya. Anda bandingkan hadis yang bisa sampai 500 GB. Jadi, storage itu lebih besar. Sedangkan RAM lebih kecil. kenapa RAM harus kecil? Harus kecil? Kenapa? Karena dia hanya menyimpan sementara aja. Sementara prosesor lagi bekerja, baru dia digunakan. Nah, nggak perlu besar-besar. Yang kedua, RAM ini harganya, kualitasnya lebih bagus. Kualitas kecepatan kerjanya lebih bagus. Makanya harganya lebih mahal. Sehingga 8 GB RAM bisa jadi harganya tidak jauh beda dengan 500. saya dengar suara aja nih. Kita istirahat. Holat dulu ya. Halo? Baik Pak. Beda antara RAM dengan storage ya. Antara RAM dengan storage. Nanti ada beberapa perbedaan perbandingan memori RAM dengan storage. Fungsinya sama-sama untuk menyimpan. Kalau RAM disebut working memory karena bekerja selama komputer hidup. Selama komputer bekerja atau selama prosesor bekerja. Kalau storage yang contohnya hadis SSD ya itu berfungsi selama waktu komputernya waktu prosesornya tidak bekerja. Sehingga karena dia menampung hasil pekerjaan maka dia butuh tampungan yang besar. Storage itu besar-besar. besar itu katakanlah 500-500 giga sekarang paling kecil kalau Anda beli komputer di waktu-waktu terakhir ini di bulan-bulan terakhir paling sedikit itu hadisnya 500 giga. Kalau RAM itu paling 4 giga paling kecil sekarang. Paling gede Anda kalau mau nambah 8 giga. Atau kalau Anda mau pakai aplikasi yang butuh RAM yang besar itu 16 giga. kalau RAM makanya jauh kan. Perbandingannya kan jauh. 503 dengan 8 giga. Hampir 100 kali lipat ya. Oke. Itu tentang story-nya. Yang ketiga ada I.O. Di komputer itu ada alat input output. Alat input itu untuk memasukkan data memberikan perintah ke komputer. sedangkan alat output tadi untuk menampung untuk memperlihatkan hasil kerja komputer atau untuk menampung hasil kerja komputer. Sekarang contohnya. Contoh alat input itu keyboard. MOS. Yang paling umum keyboard dengan MOS. Banyak contoh yang lain nanti Anda harus bisa menyebutkan sampai 100 contoh alat input. Biasanya disebut input device. Kemudian Anda juga bisa mencontohkan alat output alat output yang paling utama itu adalah monitor. Monitor Anda itu alat output. Yang kedua yang sering juga orang sebut itu printer. Printer itu alat output. Jadi hasil kerja komputer dicetak ke dalam bentuk ke kertas. Kalau monitor ditampilkan ke dalam tampilan video di layar monitor kita. Alat output yang lain juga ada. Ada seratusan alat output yang lain. Ini yang saya lihat yang ada di sekitar saya ini saja. Yang terlihat sama saya itulah alat input output. Kalau digambarkan ini alat inputnya di sini. Input memberikan data ke prosesor diolah berdasarkan program yang ada di memory. Diolah kemudian hasilnya diberikan ke alat output. Yang terakhir salah satu bagian dari elemen dari hardware adalah bus. Bus itu maksudnya panah-panah ini kan ada panah, ini ada panah, ini ada panah, ini ada panah. Jadi connection, penghubung yang menghubungkan dari satu elemen lain ke elemen lain itu pakai bus system. Dari alat input ke alat ke prosesor itu butuh penghubung. Dari prosesor ke alat output butuh penghubung. Dari prosesor ke storage, dari prosesor ke memory itu butuh penghubung. nah itu yang namanya bus. Kita baca ini bus system. Jadi ada empat komponen hardware yang paling utama. Empat komponen hardware yang paling utama. Prosesor, memory atau storage, IO, bus system. Ada empat. Nah, hardware yang empat ini kalau digambarkan diagramnya kan tadi seperti ini. Diagramnya seperti ini. Anda akan terbiasa nanti di gambar seperti ini. ada prosesor, input, diolah oleh prosesor, jadi output. Bagaimana prosesor mengolahnya? Tergantung program yang ada di sini. Program yang ada di storage atau yang ada di memory. Nah, diolah jadilah output. Nah, komputer dengan model yang seperti ini itulah yang disebut dengan arsitektur panneumat. Jadi, arsitektur komputer saat ini adalah arsitekturnya disebut arsitektur panneumat. Karena itu orang yang dulu menggagasnya. Pertama sekali bahwa komputer itu selain ada pengolahnya, juga harus ada tempat menyimpan. Tempat menyimpan itu adalah untuk mengatur program yang akan dikerjakan oleh prosesor. Programnya tergantung apa yang ada di sini. Dalam hal ini yang ada. Apa yang ada di memory programnya. itulah yang membedakan komputer dengan kalkulator. Kalau Anda beli kalkulator, maka fungsi kalkulator untuk menghitung saja. Kalau Anda beli komputer, maka fungsinya bisa macam-macam. Bisa untuk menghitung, bisa untuk menggambar, bisa untuk membunyikan lagu, mendengarkan lagu. Kenapa? Karena tergantung program yang ada di memori. Kalau kita untuk menghitung, kita letakkan ke dalam memori ini program untuk menghitung. kalau ingin menggambar, kita masukkan ke dalam memori ini program untuk menggambar. Memori ini sendiri isinya bisa dihapus, bisa diisi lagi, dihapus lagi, dan akan hilang waktu komputer mati. Itulah fleksibelnya komputer yang digagas oleh Pan Neumann. Ini nama orang. Namanya Arsitektur Phenomen. Sekali lagi, ada prosesor, ada memori atau storage, ada tempat penyimpanan, itu nanti storage, storage, ada I.O. Input Output dan ada bus. Kemudian, komponen utama hardware komputer tadi. Ada prosesor, ada memori, ada I.O. Ada bus system. Anda perhatikan ini, alat input. Alat input, alat output, ini saya beri nomor, ini tiga, ini tiga. Alat input, alat code code. Kemudian prosesor atau CPU, prosesor itu disebut CPU, Central Processing Unit, yang nomor satu. Kemudian ini yang nomor, ini yang bus tadi. bus, bus system. Ini memori dengan storage. Jadi sistem penyimpanan, baik data maupun program, itu ada, bisa disimpan di storage, dalam bentuk disk atau penyimpanan tadi yang disebut dengan working memory, yaitu tempat menyimpan selama komputer bekerja, dengan tempat menyimpan selama komputer tidak bekerja. Kalau yang tempat bekerja, selama bekerja tadi namanya RAM. Tapi kalau waktu komputer sedang tidak bekerja, itu tempat menyimpannya di dalam hard disk, atau sekarang sudah ada mengganti SSD, atau kayak kita sekarang ada flash disk, termasuk storage. kalau Anda ingin apa yang ada di memori, kan komputernya lagi kerja, komputernya lagi kerja, berarti data kita lagi di mana? Seperti ini ya, komputernya lagi bekerja, datanya ada di mana? Datanya ada di RAM. Saat komputer bekerjanya, datanya ada di RAM. RAM ini kan penyimpanannya sementara, sementara maksudnya apa? Kalau CPU-nya mati, data di RAM hilang. kalau CPU mati, data di RAM hilang. Anda ingin simpan, Anda ingin pindahkan, sebenarnya bukan pindahkan, makanya istilahnya Anda ingin menyimpan, data yang ada di memori ini ke hadis saja. Kenapa? Karena hadis, walaupun prosesornya mati, atau komputernya mati, isi yang di hadis tidak hilang. Makanya disebut hadis storage, atau hadis tentunya itu penyimpanannya permanen. Maksudnya permanen itu, walaupun komputernya sedang tidak bekerja pun, isi di storage, itu kan tidak hilang. Nah, maka kita seringkali ingin apa yang ada di memori saat ini, kita ingin meletakkan di hadis supaya waktu komputernya mati, dia sudah tersimpan di hadis. Nah, itu yang disebut dengan safe. Itu namanya safe. Jadi, coba simpan itu, simpan datanya. Maksudnya simpan apa? Kalau orang awam melihat, ini kan di komputer terlihat, apalagi yang mau disimpan. Nah, yang terlihat di layar komputer itu masih di RAM. Kita simpan, berarti kita mau memindahkannya ke hadis. Itu maksudnya simpan. Simpan itu memindahkan atau mengkopi atau memuat apa yang ada yang kita lihat di layar itu ke hadis. Itu namanya menyimpan. Kenapa harus di hadis? Supaya besok bisa kita buka lagi. Walaupun komputernya mati, kita bisa ambil lagi dari hadis. Karena apa yang ada di hadis, itu tidak hilang waktu komputer mati. Itu tadi prinsip dasarnya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada yang sebaliknya. Kadangkala, apa yang ada di hadis, mau kita masukkan ke RAM. Nah, ini sebaliknya. Apa yang ada di hadis, mau kita masukkan ke RAM. Ke memori RAM. Nah, itu namanya tidak safe. Tidak safe, tidak safe. Di safe, bukan di safe, tapi namanya di load. Atau biasanya loading. Loading itu berarti apa yang ada di hadis, mau kita masukkan ke memori RAM. kenapa apa yang ada di hadis harus dimasukkan ke memori RAM. Karena, karena program yang ada di hadis itu tidak dijalankan oleh CPU. CPU hanya menjalankan program yang ada di memori RAM. Sehingga program kita yang ada di hadis, itu harus kita loading dulu ke RAM. Baru nanti prosesornya atau CPU-nya bisa membacanya, bisa menggunakannya. Nah, itu namanya loading. Kapan kita melakukan loading, Pak? Kita melakukan loading yang pertama, waktu komputer pertama kali kita hidupkan. Komputer lagi mati, waktu kita hidupkan, itu secara tanpa pengetahuan kita, tanpa kendali dari kita, itu ada proses di mana sebagian program yang ada di hadis itu dimasukkan ke memori RAM. Nah, itu. Kita tidak tahu, kan? Makanya, waktu kita hidupkan komputer kan tidak langsung hidup. Ada proses dulu kalau kita lihat di layarnya. Nah, salah satu prosesnya adalah memindahkan program yang ada di hadis itu ke memori RAM. Memindahkan program yang ada di hadis ke memori RAM. Kalau waktu pertama kali, waktu pertama kali, kalau program yang paling utama di hadis dipindahkan ke memori RAM, itu namanya membooting. Membooting itu loading juga. Jadi, kalau ada istilah loading, itu berarti dari hadis ke RAM. Nah, kita nanti dari hadis ke RAM. Membooting itu juga sama. Tapi itu adalah pertama sekali. Jadi, komputer pertama sekali itu dia melakukan boot. Ya, memboot. Namanya, istilahnya disebut dengan memboot atau kalau pakai ink jadi membooting, itu berarti program utama yang ada di hadis itu sedang dipindahkan ke RAM. RAM. Jadi, membooting itu adalah istilah yang lebih khusus dari loading. Istilah yang lebih khusus dari loading. Oke, itu beberapa pengertian dari masalah sejarah kerja komputer, ya, sejarah hardware. Oke, nah ini kita lihat lagi perbedaan penting antara hadis dengan yang RAM tadi. Kan fungsinya sama-sama menyimpan. Hadis untuk menyimpan, RAM juga untuk menyimpan. Tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya tadi? Tadi sudah saya sebutkan. Hadis kapasitasnya lebih besar. Minimal 500 giga tadi saya sebutkan. Katakanlah ya, sebesar ini ya 500 giga. Baik. Kalau sekarang kan hadis 1 tera. 1 tera itu 1000 giga. 2 tera. 2 tera itu 2000 giga. Wah, lebih gede lagi kalau hadis kita sebesar itu. Tetapi RAM kapasitasnya lebih kecil. Ya, RAM Anda kalau ditanya, berapa RAM di komputer Anda? paling 4 giga. Ya, itu kalau komputernya lama 2 giga. Wah, kasihan ya kalau komputernya 2 giga. Jadi lambat ya. Kalau Anda agak punya uang lebih 8 giga. Punya uang lebih lagi 12 giga. Bisa ya. Sekarang orang paling RAM-nya dia mau kasih kalau mau segede-gede-nya orang udah 3-2 giga. Nah, Tapi masih tetap aja lebih kecil dibandingkan hadis yang bisa 500 giga. Kapasitasnya lebih kecil RAM itu. Yang kedua, hadis bekerja lebih lambat. RAM bekerja lebih cepat. Ini berarti kelebihan dari RAM ya. Kerjanya lebih cepat. Mengolah data dia lebih cepat. Menyimpan itu atau kita baca gitu dia lebih cepat menampilkan. Tapi hadis lebih lambat. Hadis lebih lambat. Yang ketiga, hadis itu permanen. Perbedaannya ya. Permanen itu tadi ya. Walaupun CPU-nya sedang tidak bekerja, yang tersimpan di hadis tidak hilang. Ibaratnya kalau, kan ada papan tulis, kalau Anda pakai CPU-nya permanen, Anda coret, itu kalau Anda hapus nggak mau dia. Itu lah di hadis dia, permanen. Tetapi kalau hadis nanti ada cara menghapusnya juga, tapi kalau CPU mati, dia tetap terjaga di hadis. Sedangkan yang memori RAM ini tidak permanen. Istilahnya volatile. tidak permanen. Tidak permanennya kapan? Waktu prosesor sedang programnya kita keluarkan atau prosesornya kita istirahatkan atau komputernya kita matikan, nah itu apa yang ada di RAM hilang. Hilang. Polatile itu istilahnya menguap. Lenyap dia. Pas kita hidupkan lagi, dia riset lagi dari kosong lagi. Itulah RAM. makanya ada proses menyimpan tadi, men-save. Supaya apa yang ada di RAM itu kita pindahkan ke hadis supaya jangan hilang waktu komputernya mati. Makanya orang bilang jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa disimpan itu maksudnya letakkan ke hadis. Jangan hanya ada di RAM. Karena kalau di RAM itu bisa hilang. Kalau komputernya Anda matikan ya hilang semuanya. Kalau di dalam sistem komputer. Kemudian harganya. Lihat. Harga per kapasitas hadis itu lebih murah. 500 giga baik misalkan harganya katakanlah 500 ribu. Saya nggak tahu harga sekarang. Tapi kalau RAM dengan uang 500 ribu itu paling dapatnya 8 giga atau 4 giga. Jadi harga per giganya RAM itu lebih mahal. Itu makanya orang nggak nggak mampu membeli RAM yang gede. Kenapa? Harganya mahal. Harganya mahal RAM itu. 8 giga aja harganya kayak hadis 500 giga. harganya lebih mahal. Makanya RAMnya kecil-kecil. Lagi pura memang secara prinsip kerja RAM itu nggak perlu gede. Nggak perlu besar. Karena dia hanya bekerja selama komputer bekerja. Yang tadi disebut working memory. Selama komputer bekerja. Selama komputer bekerja. Working memory selama komputer. Oke. Itu perbedaan karakteristik. Yang penting Anda ketahui di awal-awal. Jangan sempat orang IT masalah begini aja dia tidak memahami. Nah sekarang status komputer. Komputer Anda laptop Anda ya. Laptop Anda atau komputer Anda itu yang pertama statusnya off lagi mati. Yang kedua lagi booting. Itu ngapain itu Pak? Yang ketiga lagi ready. Wah ready itu lagi ngapain Pak? Yang ketiga lagi walking. Walking itu ngapain lagi Pak? Yang berikutnya lagi di shut down. Shut down. shut down. Yang terakhir restart atau reset. Ini apa bedanya? Kalau off waktu komputer Anda mati. Apakah karena tombolnya di off atau listriknya dilepas itu disebut off. Kalau booting saat pertama kali komputer Anda hidupkan itu namanya sedang melakukan proses booting. Yang tadi saya sebut dia memboot. Memboot itu apa? Sebagian dari isi hadis diambil untuk dimasukkan ke memory wrap. ada pertanyaan kenapa Pak harus dimasukkan ke memory wrap. Karena RAM itu harus berisi dulu. Pada saat komputer mati RAM itu isinya kosong. Kalau isi RAM kosong prosesor tidak bisa mengolah apa-apa. Maka waktu pertama kali komputer itu isi RAM itu diisi melalui hadis. Apa yang ada di hadis sebagian dimasukkan ke RAM. Sehingga komputernya pun bisa bekerja. Karena komputer bekerja berdasarkan apa yang ada di RAM. Bukan apa yang ada di hadis. komputer bekerja karena RAM itu working memory. Jadi komputer itu bekerja dengan program yang ada di RAM. Bukan dengan yang ada di hadis. Maka saat awal isi hadis itu harus dikopikan ke RAM. Itulah yang namanya membuting. Atau membut. Komputer saya lagi membut. Anda hidupkan terat kalau Anda lihat makanya waktu komputer pertama Anda hidupkan itu pasti ada lampu hadisnya hidup. Karena hadisnya lagi bekerja memindahkan sebagian datanya ke RAM. Lampu hadis itu ada lampu hidupan komputer Anda itu. Kalau ready berarti proses bootingnya sudah selesai. Kalau Anda buka Windows disebut proses ready berarti setelah komputernya selesai memboot selesai waktu kita pertama hidupkan sekarang kita lagi. Komputernya sudah ready kita klik mouse kita klik menu dan sebagainya jadi ready itu ketika komputer siap untuk kita gunakan. Jadi komputer pertama kali hidup tidak langsung ready. Kan ada proses booting. Beda kalau televisi langsung ada siaran karena di televisi tidak ada proses membooting membooting itu adalah proses memindahkan dari hadis ke memori di televisi yang lama-lama televisi yang baru kalau pakai komputer ya ada nanti. Sama dengan handphone ya. Kenapa waktu handphone kita hidupkan tidak langsung tampil karena dia membooting dulu memboot dari hadisnya handphone ke memori RAM-nya handphone handphone ini juga ada RAM ada hadis sama. Cuma kalau di handphone kita ini yang hadisnya nanti disebut sebutannya aja beda. Kalau RAM disebut RAM tapi kalau hadis disini disebut apa ya yang ada di SSD disini kita ya. Tidak ada hadis disini ya. Tapi yang berfungsi seperti hadis ada di handphone kita. Nah working itu selama komputer bekerja disebut working. Kapan komputer bekerja? Ketika kita suruh mengolah data kita kita sedang mendownload itu komputer lagi working. Lagi membunyikan lagu lagi working. Kalau lagi ready berarti dia sedang tidak melakukan apa-apa. Komputer kita bisa diam aja kalau kita tinggalkan dia. Working berarti dia sedang bekerja memproses sesuatu. Nah kalau shutdown berarti komputernya kita kita apain? Nah itu masalah aplikasi kita matikan secara aplikasi. Jadi kita matikan komputer melalui sistem operasi melalui program kita itu namanya shutdown. Nah kalau off kalau ini melalui program ada kita bisa mematikan komputer langsung kita tekan tombol off-nya. Itu bukan shutdown. Itu mematikan komputer langsung listriknya dilepas. Itu adalah proses yang berbahaya untuk komputer. Jangan mematikan komputer langsung dengan menekan tombol off-nya. Dengan menekan tombol power-nya tapi lakukanlah proses dari aplikasi yang namanya shutdown. Guna shutdown itu supaya proses matinya komputer itu sekaligus meletakkan posisi hadisnya ke tempat yang benar. Karena kalau kita matikan langsung itu biasanya hadisnya kaget. Hadis itu ada jarum ada jarum ada jarum pembaca. Itu kalau kita matikan langsung jarum pembacanya bisa liar. Bisa merusak hadis. Jadi kalau komputer Anda matikan tiba-tiba itu yang rusak hadisnya. Kalau listrik tiba-tiba mati itu biasanya yang kena hadisnya. Makanya hadis sekarang karena gampang rusak seperti itu mulai digantikan dengan SSD sekarang. SSD tidak pakai jarum seperti handphone. Kalau handphone ini Anda matikan tiba-tiba tidak apa-apa. Tidak masalah tapi di handphone kan ada juga power off. Kalau restart berarti komputernya dalam keadaan hidup Anda restart kembali ke awal lakukan booting lagi hidup lagi. Tidak mati dengan restart. Restart bisa Anda lakukan secara hardware dengan reset. Ada tombol reset. Sebaiknya jangan juga pakai tombol reset langsung karena hadisnya bisa kaget juga. Jadi kalau shutdown ini tadi persamanya dengan power off. Tekan tombol power. Aduh sudah hampir habis ya. Kita tinggal berapa menit lagi 18.40 sekarang jam. Ada pesan di host. Anda bisa baca nggak itu pesan di atas? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa sampai ini ada satu lembar lagi. Ini ada tahap bekerjanya komputer. Ini mungkin tahap bekerjanya komputer. Pertama kali komputernya on. Anda on-kan. Kemudian prosesor bekerja. Mengambil program dari BIOS. Di komputer itu ada sebuah elemen namanya BIOS. Kemudian BIOS memerisa alat-alat komputer. Di perisannya RAM kita. Bagus nggak? PGA-nya bagus nggak? Keyboard-nya tercolok nggak? Kalau nggak nanti ada pesan. Pesannya bisa pakai bunyi atau di layar komputer. BIOS menyalin program sebagian program itu ke hadis. Nanti dari hadis keram. Habis itu barulah terjadi proses puting sampai nanti ready. Nanti minggu depan kita ulang lagi karena saya perlu mengaksen anda yang belum 2 menit lagi. Pakai Zoom ini karena bersama-sama kita harus disiplin dengan waktu. Masih sama pendosan ini. Tadi saya mau ke sini. Saya ngulang absen aja ya. Ini yang saya baca hanya yang tidak hadir ya. Yang sudah hadir jangan protes lagi Pak. Kalau nama saya nggak dipanggil. Yang saya panggil hanya yang masih Alfa. Hanwili sebut hadir. Hanwili Maulana Haris Maulana Haris Muhammad Hatta Hadir Pak. Hadir Hadir Pak. Video-nya dimasukkan Muhammad Hatta di masukkan di hidupkan. Saya Pak. Josie Gunawan Josie Gunawan Sudah Satu orang nambah ya. Oke untuk minggu ini kuliah kita sampai di sini. Saya belum ngasih-ngasih tugas ini ya. Nantilah ya. Oh iya. Tugasnya sorry. Kok nggak ngasih tugas. Ini kan kita pakai Cisco ya. Tugasnya nanti akan saya buka. Anda lihat di yang sudah mendaftar di chapternya ya. Chapter satu nanti akan saya buka. Tapi saya belum menang. Yang ini Anda lihat aja di e-mail Anda ya. Yang sudah terdaftar di sini kemarin. Di Cisco ini kemarin. Ada yang belum nggak? Saya belum Pak. Saya baru soalnya Pak. Yang belum dituliskan ini kita ada grup ya? Ada Pak. Iya Pak. Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Nah yang belum dituliskan di grupnya. Sama tiga ya Pak. Yang baru sama sekali sebutkan empat data ya. First name, last name, nama pertama, nama kedua, email sama apa lagi kemarin? Email sama NIM. Empat. Tuliskan itu. Email yang Kalau yang sudah punya Cisco-nya Pak, email aja. Kalau yang sudah punya email aja. Oke. Kalau error gimana Pak? Bisa tapi error gitu. Nggak bisa. Tapi di regisnya nggak nge-regis-regis. Di emailnya ada tanda seru. Oh gitu. Oh ini ya kemarin ya. Ini saya tulis dulu ya. Yang yang lama. Yang lama email saja. Yang baru. Yang baru first first name last name last name email dengan NIM. Kirimkan di sini ya. Ini kan grup Anda kan PT I Malam? Iya Pak. Oke ya. Ini udah udah habis suatunya pas 18.40. Anda jaga aja ya kesehatan. Saya juga semuanya karena masih dalam pandemi ini kita harus menjaga kesehatan. Oke. Sampai di sini berarti ini bisa saya tutup. Nanti ini file yang sekarang ini untuk sementara saya mau share-nya di ini. gimana? Di ini kita di WhatsApp ini nanti. Ya di grup SS ya.